Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 22 Maret 2019 Hari Jumat Bulannya indah sekali Bapak nafalanan Sesudah subuh Pagi hari ini Suasananya cernih Salam untuk Anak cucu Dimanapun berapa Salam untuk anak cucu bangsa Dimanapun berada Yang belum subuh Teman teman semuanya Kami di asrama Sedang Mengambil hikmah Dan sekaligus Beramal soleh Merawat Teman kita Salah satu asisten dengan kecelakaan motor Saya ingin mengambil hikmah Pada pagi hari ini Dengan Menikmati Indahnya Alam semesta ini Menikmati Indahnya Amanah ini Mudah-mudahan diterima Masalah kita Kita Semuanya Amin Baik Bismillah Teman asisten yang Celaka ini Kecelakaan musibah Kena musibah Kecelakaan motor Tunggal Ini Ya termasuk Rata-rata semuanya asisten Itu Sangat Rajin Karena memang sudah Ter Seleksi Sejak Masuk Pertama PGB Sukai mahasiswa Mahasiswa Bidik Misi Dan kemudian Jadi Secara umum Umumnya menjadi anggota kabinet Dari masing-masing asrama Semester satu Semester dua Jadi anggota kabinet Yang siap jadi tutor Kemudian Di Tingkat dua Menjadi tutor Junior Tutor Junior Dan kemudian Menjadi Berikutnya Tingkat tiga Jadi Wakil Koordinator Tutor Tingkat empat Jadi Koordinator Tutor Dan Ketika lulus Itu Kita Memotivasi Agar ada Alumni Asrama Yang bersedia Untuk Menjadi Pegawai kontra Antar waktu PKWT Di Asrama ITB Satu tahun Untuk Menemani Adik-adik Mahasiswa Berikutnya Jadi Kalimat Yang sederhana Saya Ini Kesempatan Beramal Soleh Di depan Adik-adik Untuk Membantu Adik-adik Kita Semuanya Dan Untuk Kali ini Kita Punya Sebelumnya 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 Teh Puji Triutami Sekarang Di Korea Kang Tarlani Sudah Lulus S2 Magister S2 SAPPK Kumlaut Terus 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 Sudah Selesai Sekarang Lagi Mencari Biasiswa Mantan Komandan Mahwarman Kemudian ada Kang Arsat yang lagi S2 di ITB Ada Tekningsi, ada Teh Tias, ada Teh Novi Ada Teh Ratu, ada Teh Vita Ini alumni-alumni kita yang sedang bertugas menjadi asisten pegawai kontra antar waktu Di UBTI ASRAMA ITB Teman-teman semuanya perlu saya sampaikan disini, kenapa? Karena kaderisasi ternyata memang tugas yang sangat berat Dalam hal ini kaderisasi untuk asrama itu Kita harapkan adalah kawan-kawan yang pernah tinggal di asrama Jadi tahu bagaimana datang pertama kali apa yang harus dilakukan Untuk menyambut adik-adik kita tadi Sampai dengan tahu sulitnya betul Mengelola Anggaran yang tidak Tidak banyak Artinya cukup-cukup saja Bisa tercukupkan Itu artinya perlu tahu Administrasi negara Perlu Rencana kegiatan dan anggaran Paham Bagaimana audit Intern Tahu SPI Tahu BPK Tahu Bagaimana pelaporannya Dan bagaimana yang paling ujung akhir adalah Bagaimana Mendesain Melaksanakan Mengevaluasi Sistem Integritas Sistem Integritas Sistem Integritas inilah yang kita harap Bisa melekat menempel Pada adik-adik Asisten Yang Walaupun nanti kemudian hanya setahun di asrama sebagai asisten PKWT Dia Bisa membawanya untuk Membangun Indonesia Itulah kegiatan asrama Adalah miniatur Indonesia Dari asrama untuk Indonesia Ini PR-PR yang berat Nah Untuk beberapa hal Tentu teman-teman ini Kawan-kawan asisten ini Sedang lulus Mempersiapkan untuk tahap berikutnya Bahasa Inggrisnya S2-nya Atau mau menikah Berkeluarganya Beban itu menjadi Jadi Besar Berat Dan Itulah Maka kemudian Kita berharap Walaupun Idealisme tinggi Berban berat Tetap harus tetap imbang Imbang Ya Deteksi ini Nah Terkadang Saking semangatnya Kita Lupa Bahwa harus tetap Imbang Kesehatan Jasmani Rohani Merenung Mana yang prioritas Taman Dan kemudian dengan Dua kalimat Terima kasih Dan maaf Terima kasih atas Samnah yang telah diberikan Maaf Amanah ini terlalu berat bagi saya Dan tidak bisa kita lakukan Maka Insya Allah Yang kita kerjakan Masih under control Nah ini Jadi semua teman-teman Tolong dijaga Kesehatan Lahir batin Agar tidak sampai Berlebihan Ya Sehingga tetap imbang Dan Ya bagi-bagi tugas Sama-sama Yang tidak bisa dilakukan Sudah Kita kembalikan pada Sistem Kita kembalikan pada Allah SWT Mudah-mudahan Mendapatkan yang terbaik Demikian Fikmah pagi ini Jadi Jangan sampai Terlambat makan Jangan sampai Masya Allah Tentu Lupa merenung Yang muslim tadi Tahajud Dua malam Salat subuh Zikir Siapkan apa yang bisa dikerjakan Syukur kepada Allah Terima kasih kepada Sistem Dan Astaghfirullahaladzim Minta maaf pada Allah Dan juga Minta maaf pada Sistem Untuk hal-hal yang Belum bisa kita lakukan dengan baik Demikian kurang lebihnya Insya Allah Dengan Istiqomah di jalan Allah Ya Dan Artinya Fokus Ya Khusuk dalam sholat Khusuk dalam nasa alamana Insya Allah Bisa kita kerjakan Sekarang satu tadi Dengan Optimum Dengan sebaik-baiknya Rabbana Hablana Minasolim Salam dari saya Anggung Uyono Merekam Sinar Bulan Subuh Tengah 2019 Dari Umiasih Di Bandung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam untuk anak cucu Dimanapun berada Anak cucu bangsa Dimanapun berada Selamat menikmati Indahnya Perjuangan Dari awal Sampai akhir Dari Asrama Untuk Indonesia Masya Allah Untuk berada pada dunia Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh